hai oke teman-teman so ya di video kita kali ini ya Asteady update lagi cepet banget ya enggak disangka-sangka Ewan ya cepet parah cepet-cepet banget gue kira-ku kira masih seminggu dua minggu lagi cek banget cuman seminggu ya bener ya sih Iya seminggu-seminggu di scam gua ama festive kata festive ada naruto B6 dajuh tuh anak katanya enggak ada bener-bener seperti ular deh berbohong berbohong oke so di video kita kali ini gue pengen coba dapetin satu ob baru temen-temen dari trial pertama jadi ada berapa or baru dua baru ya lebih tepat ya di trial pertama sama trial kedua ekstrim ya jadi terakhir ketiga kan udah ada tuh kemarin yang buat ngebuff kos kosnya jadi berkurang sekarang di trial satu material kedua yang ekstrim itu ada juga temen-temen nah sekarang gue pengen coba dapetin yang pertama dulu nih by the way gue udah punya beberapa unit barunya ada Zoro temen-temen ya Zoro B5 lalu gue punya Joseph juga Joseph Jostar dimana Bang Mocan juga udah showcase dan itu parah gigi banget katanya dan makanya gue dapetin tadi gue bela-belain PT gitu kan gue dapetin so ya let's go temen-temen kita langsung aja coba by the way ini unit yang gue pake ini ya kenapa gue pake Frieza karena katanya Frieza ini di buff juga gue gak tau kenapa di buffnya jadi kita sekalian ngeliat aja sekalian ngeliat ya temen-temen sekalian kita showcase Frieza yang baru kayak gimana oke yuk ikuzo oke temen-temen so ya ini dia trial pertama baru kita langsung pilih ekstrim temen-temen ya disini harus ekstrim jadi wah nih tempatnya grupa nih mah pake begini susah nih kita taruh dimana ya gue awal-awal gue awal-awal langsung pake ini aja ya apa sih Rengoku Rengoku aja ya paling aman gue bulman nih boleh-boleh bulma-bulma katanya sih nggak susah banget sih di belakang aja deh belakang gue baru inget soalnya ada deseleret kan jadi gue taruh sini aja kali ya temen-temen ya gue bulma gaming dulu berarti ya bulma dulu aja ini kita kayaknya sih gampang ya temen-temen katanya sih katanya ya kayaknya katanya gampang jadi kita coba aja kita coba aja apakah bisa aja dengan unit seperti ini gitu kan gue bahkan nggak bawa kita nggak bometa sama sekali kita ya main biasa aja ini istilahnya kayak kita main biasa infinite aja ya temen-temen ya semoga aja bisa sih bisa dong nggak bawa yang terlalu OP Luffy aja gue nggak bawa Luffy ini kalau Luffy di map ini enak kali ya ujung ke ujung jir iya gak sih? iya makanya Luffy taruh di pojok sini nih lu taruh sini nyampe nih dari sini enak banget nih iya kena semua lurus tuh iya ini harusnya OP nih mantap nih diklaratnya tetap lari loh iya dia kira tetap lari gue takutnya gue takutnya nggak cukup nih tapi karena map ini kan kecil ya nggak banyak sih sebenarnya kalau 400 bisa sih langsung mati bisa-bisa langsung mati bener gue Rengoku gue takutnya ini dia masih terlalu kenceng sampai sini nih gue taruh Frieza kali ya katanya Frieza juga diganti kan kita mau syoknya sekalian Frieza eh jangan deh gue taruh Bulma dulu deh mendingan biar farmingin duit dulu bakar dia Rengoku tuh kan cuma satu kan waduh kenangan nih dua-duanya nih enggak usah naruh Pak aturan pas block sini baru naruh tapi nggak apa sih pas di atas ini ya iya oh bener juga oh man oh my god oke kalem 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 nggak sesusah challenge yang pasti temen-temen ya tapi ini katanya OP tuh OP banget OP nya kenapa nanti kita lihat aja oke apakah emang apa apakah betul-betul OP oke apa apakah se-op Fire Orb ya Fire Orb ini kan OP banget kita udah tahu kan ya dia nge-boost initial damage 100% luar biasa sekali kita lihat aja oke nice nggak kena satu bener aduh gering gue masih taruh unit lagi Kak enggak ada oke sih udah ada Rengoku juga disitu udah aman lah ya eh gua harus langsung taruh aja temen-temen si Frieza ya tapi sebelum itu gua akan upgrade oh my god ada air 4 wah really air unit udah waduh pakai apa nih lu aja apa gimana apa gua Frieza cukup nggak sih Frieza gue Frieza lah lu nggak ada Frieza Frieza disini Frieza ada cuman damage nya kecil banget cuy 97 really coba di tuh berapa darah 800 wah mati wan nggak cukup wan hahaha kalau gua bawa Troy iya kita masih pakai Troy 8 sih damagenya ya berarti awal-awal masih ada Troy temen-temen ya buat buat nyicil ya nyicil pernah ngasih nyicil nyicil ini masih gua update juga nih gua update dulu dah Frieza gua update dulu biar ada damage-nya paling nggak temen-temen karena damage-nya menyedihkan sekali coy sedih-sedih-sedih sumpah damage-nya sedih bangetnya seribu aja mati sih airnya emang gua apaan coba nih apaan coba nih dari seribu-seribu gitu kan untung dia nge-burn loh mati sampai sini coy oke nih update Frieza update Frieza biar ada ada damage-nya temen-temen gua nggak punya waktu untuk update bulma nih air ini tebal sekali ibu oke ini masih relatively easy lah ya awal-awal tapi gua harus update ini coy upgrade-in bulma juga iya airnya nih ini nggak kena serang lagi ya tadi kenapa kau tidak serang itu coy Strongest dululah gue taruh lagi nih by the way ini si Frieza jadi jadi ini tahu apa sih namanya jadi apa eh kenapa deh jadi apa namanya tuh jadi circle EOI ya iya uh jadi geke sih ini ini ernya nggak ada yang mau nyerang nih wah bener-bener Frieza gua weh oh belum nyampe eh belum nyampe nah baru nyampe oke gue update itu jadi jadi disco spesial disco ilang pak ilang pak kok sakit juga nih Frieza sakit juga sebenernya temen-temen 300 ya not bad sih Frieza apakah di buff ya damage-nya kayaknya nggak di buff ya ya kayaknya sih damage-nya sih Os hati-hati powerful 2 gue nggak kena oh my god tenang-tenang ada Frieza Frieza kena kok 800 coy oke mantap jiwa ini sih Frieza please attack ada tujuh lagi gua bisa nggak nih Wah bisa-bisa powerful biasa ya powerful biasa ya powerful biasa kena sama ini gua oke sih baru aja gua upgrade pas-pasan gitu kan nah powerful 2 nggak bisa tuh powerful 2 nggak bisa nih gua masih update lagi nih renggok gue nih Wah kita nggak bisa farming pak iya makanya kita kita nggak bisa taruh bulma temen-temen awal-awal ya mungkin kalau kalian bareng-bareng gitu bisa kali ya cuman kalau berdua susah sih karena unit ini mape tuh kecil masalahnya jadi kita nggak punya waktu untuk farming banyak coy oke so far so good sih Frieza con EOI ya gue nggak tau nih apakah jadi lebih bagus apa enggak ya karena con EOI tuh sebenernya yang kena tuh cuman yang bagian ininya doang temen-temen dia nggak kena semua ya terus bakar terus so far I'm not sure apakah ini bagus banget atau enggak baru ini gua pakai Frieza tuh ya gua naikin terus Frieza ku jadi oh my god oh my god kon EOI gede coy ini dong ini apa Jotaro dong Jotaro Cloner pak Jotaro di Jotaro or apa gua nih dimana taru dimana disini aja sini bring here bring here bring here oke pass buset kloner kah gua akan bantuin pakai kuma kuma gaming eh iya kuma sini aja kuma bunuh kloner oke gua upgrade-upgrade eh si ini juga apa si apa Frieza Frieza ini surprisingly not that bad loh karena dia murah ya ya dia nggak jelek-jelek banget dia murah sebenernya noo 2000 noo tenang kebakar 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 mati oh noo tembus kah wah tembus soan nggak bisa kan enggak oke banget lagi ulang-ulang lango targo gua kok bisa ngaku sempat-cempat banget udah udah kempat aja temen-temen udah ada air unit ajir apapang sih all right gue taruh Frieza juga deh ngasih sini aja ya tengah ya tengah sini iya 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 apa gue naro ini juga ya naro Troy sih bener sih nggak bisa kalau Frieza sendiri Pak mati masih ada ini perso demiknya kecil sekali aja mengsedih tapi katanya dia dibuff temen-temen ya gua nggak begitu tahu dibuffnya di bagaimana cuma nanti kita lihat aja gue taro gue taro bro ya all right all right all right all right ini scanner guna ikin terus nggak peduli gua karena gue butuh damage dari eskanor temen-temen ya nice 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 damage eskanor mantap wudu yang adj-adjur batu ini mati untungnya eskanor 3,5 mantap selagi ini eskanor cukup gua akan naikin Frieza dulu karena Frieza really need damage man you really need damage nah look the freaking air udah udah 20 air unit udah aman sih ini gua naikin Frieza terus sih sampai paling nggak dia bisa damage 500 ya buat ngebunuhin yang rr unitnya karena mengerikan juga anjur rr by the way anyone Jotaro siap-siap kloner eh iya Jotaro berapa sih wave 27 ya tau gua kloner tuh di wave 27 gitu deh oke ini udah enak sih eskanor upgrade lagi sekali lagi deh eskanor udah 1000 mantap jiwa sih eh mati kan seribu oke mati kan langsung lah oke gua upgrade-in ini juga Frieza gua biar bisa jadi spesial discona udah spesial discona mantap ya jadi 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 ini sekarang dia si circle AOI guys yang Frieza sekarang untuk damage-nya sih kayaknya sama aja ya damage-nya sama range-nya sama deh eh nggak nih apa range-nya lebih gede ya 61 anjir wan oh iya? emang iya ya? wah jai betul-betul-betul nanggak gede kayaknya gede deh nambah gede kah? hei enggak pun gua nggak inget 61 awal temen kalau misalkan dia nambah gede kalian komen di bawahnya temen-temen okeh ada kloner iya ya udah harus Jotaro gua akan gua akan naruh Jotaro di sampingnya Skanor iya udah Rekoskanor gua lagi nih tengah-tengah sini nih bagus nih wan jadi kena Rengoku sampe ini oh udah juga ya udah ga belah ga belah oh my god oh my god oh my god ini jadi gede sih damage nya sih jadi maksudnya gede circle nya temen-temennya jadi AOI nya mantep banget DC kah? eh ga ga tenang tenang masih aman receiving nya masih 100 mape kecil soalnya aja pada jalan di tempat gua panik nih ah gua ga ada duit pak gua butuh 1500 jadi gua naikin escanor gua lagi jadi 1800 damage terang 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 udah ada Rengoku juga ini mati sih kayaknya tanpa ini juga oke mati ga sih? wah gua ga tau sih oke gua ada oke sip mantap kloner gaming mati kah? kloner mati oh my god 4000 7000 pak damage nya gila oh my god oke ini belakang ada Rengoku kan? mati ga sih sama Rengoku? Rengoku gua berapa tuh? 500 oh mati mati aman 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 air the air bro tenang 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 freezer udah jadi freezer udah jadi udah cukup udah cukup damage nya freezer ini gua untuk amanin gua taro kuma di belakang gua ga tau apa gua taro kuma juga deh cukup berguna short i use kuma no 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 i upgrade my Rengoku kuma pad burst juga jadi wah ini kita menang sih kayaknya hahaha kayaknya temen-temen dalam 3 kali 2 kali percobaan ya oke jadi yang kalo di challenge eh challenge siapa ya challenge lagi anjir yang trial pertama extreme ini yang paling kalian pentingin adalah air unitnya dulu temen-temen karena dia dia cepet banget di W4 aja udah ada air unit jadi kalian sebisa mungkin bawa air unit kalian sih antara Troy atau tapi air unitnya pastikan yang murah ya freezer sih paling bener ya murah ya iya oke ada folder lagi iya Frieza sih freezer paling bener sih karena dia murah lalu eh lumayan gede circle EOI nya tapi gua kenapa lebih demen kon EOI dia ya karena kon EOI nya itu gede coy come here come here i will tsu oh tenang udah ada eskanon pak eskanon swakitnya luar biasa pak gua upgrade ya wih bentar lagi bisa coy bisa bisa ini nya nih si kumanya kuma gua bentar lagi bisa nyerang air unit juga jadi udah GG gaming sih ilang dong iya i don't know mungkin susah nanti kita belum kita belum tau temen-temen tunggu sampe web ke-15 itu udah tadi gua nyalain karena gua mau ngeliat dulu kayak gimana OJ nya air port 2 gampang sih ya kuma gua DM dong iya udah ada kuma lu udah aman sih ini gua lagi nungguin 3000 sampe gua bisa upgrade kuma gua biar bisa nyerang air unit juga by the way harga kuma kok jadi mahal ya apa perasaan gua aja ya update akhirnya 3000 eh update nya 3000 untuk jadi ke pet shock doang iya kah misalnya gua 2000an dah 3000 gila kuma ga dapak oh tapi tenang gua udah jadi circle AOI kok udah bisa nyerang air dia oke ya ini udah kita bisa pastikan hampir pasti menang sih tapi i don't know kita coba aja temen-temen ya let's see let's see udah kita coba update-up biar damage-nya makin gila gitu ya skanor gua ya mungkin ada corner lagi top 8 powerful berapa cuuu help oh powerful 3 kenapa itu easy powerful udah easy sunshine mantap udah udah jadi sunshine kuma kuma lu air kuma gua jangan deh biar ngedamage dibawah aja iya kan ayo boleh tapi naik ajarin aja cuy lumayan iya sih cuman SP1 damage nya jauh banget terus jadi AOI lagi lumayan cuy kita berarti bener-bener gak butuh bulma kah? hehehe iya bulma bulma cuman upgrade satu kali temen-temen apaan nih kayaknya udah kayak gak butuh-butuh banget gitu loh gua damage buff pake on win deh ayo 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 on win gas ini no sleep no sleep geng nih kawan iya gak ada no sleep jadi harusnya udah easy aduh ya harusnya gua tahu tengah-tengah ya eh tapi gak terus tengah-tengah kenapa kenapa sasageo mantap lima ribu damage nya mantap jiwa dah udah relatif ini udah aman sih harusnya emm belum 14 gua naikin lagi ya escanor gua jadi 6 ribu deh munca gila oke upgrade akhir murah lah ya escanor ini cuman 2 ribu murah banget alright kita gak terlalu susah kayak challenge pertama sih kayak muter kotak banget harus kayak gimana relatif ini lebih easy gitu temen-temen ya untuk freeza sih yang diganti kayaknya cuma ngerubah jadi AOI doang sih iya udah jadi frame tiger gua iya dia dia cuma ngerubah jadi circle AOI doang untuk freeza nya damage nya sih sama aja kayaknya sama range nya sih yang gua perhatiin gila liat range nya wan apaan 87 anjir nah ini ini gak begini pas sebelum di update nih ini kayaknya Ration amber juga nih gak ini Ration amber berarti ampe mana tuh coba ampe mana ini dari sini dari sini ini ujung sampe sini pak mantap jiwa pak gede banget jeer AOI lagi ya circle circle AOI iya jadi kayak Tuma gitu lah tapi dia gak gede-gede banget gede banget juga enggak sih sebenernya kalau menurut gua ya ya sebesar Rengoku lah circle AOI nya lah gak terlalu gede sih tapi kalau misalkan di buff nanti wow di buff aduh aku tiba-tiba jadi tau hahaha tenang tenang di buff itu itu hadiah dari ini sebenernya temen-temen gua buff lagi tuh jadi sebenernya gua udah tau hadiah dari cost of ini apa tapi gua gak mau spoiler buat kalian yang gak tau ntar kita akan coba ya temen-temen ya tapi yang pasti orb nya itu temen-temen orb nya itu dia ngebuff freeza ngebuff nya apa gak tau ntar kita lihat ya temen-temen ya tapi yang gua tau juga cuman itu doang sih ngebuff freeza udah itu doang selebihnya gua gak tau-tau banget sih oh kayaknya ini mesti gua buff karena tebel banget wan tebel gaming anjir tebel gaming anjir mampus tuh gua naikin damage nya escarno di 11 rem wah oh enggak oh enggak kaget gua anjir itu virus ya itu abu cuo virus 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 biasa virus kan bisa nyerang iseng banget anjing emang tuh gua taruh freeza 2 tuh ini freeza murah anjir enak banget tau gak sih ini gua buff dulu punya lu juga yang disini aduh belum bisa pak belum bisa dibuff pak kalau udah tidak kaleng 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 bisa kah itu dijualnya berarti bulma ya gak pake bulma pak kita gak pake bulma ternyata juga sih apa dah itu virus biasa virusnya dia bisa nyerangin ini bisa nyerangin tower kita darahnya wah ini pak 3000 bisa gak nih mati mati ada puma ada puma temenang gaming temenang gaming ada rengoku juga kan di belakang pak iya sih 7000 tapi dia cuma damage kecil banget sih hmm kumah gua sebelaskan eee oke gua akan cegir gua buff 2 kali tes gua kumah wooo the virus 400 ribu eh 40 ribu pak 40 40 itu apaan pokoknya 100 ribu anjir eh 400 ribu what the fuck bisa kah gua gak bener apa nih apa time someone what wah gak bener jual rengoku rengokunya udah gak nyampe iya jual rengoku troy 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 jual nanti jotaro 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 oke fix eee gua ntar jual juga nih eskarnoku masih nyampe gak sih masih eskarnoku masih nyampe eskarnoku masih nyampe what ini apa jir eh bisa 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 mati kah bisa bisa let's go mati kah eh gak bisa gak bisa hahaha eskarnoku udah gak nyampe pak gua jotaro juga jual 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 go 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 jotaro 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 oke time stop you 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 stop man you stop there man you stop there man you stop there bitch you 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 really have to stop there man oke menang sih kayaknya nih i don't know maybe oke maybe oke maybe oke maybe i don't know gcg gc 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 menang 15000 kan menang udah menang dipukul ringoku mati pak alright golden f scaling or alright ini gc men it's not that hard right kita makan gak butuh bulma loh no bulma kita makan gak butuh bulma gak butuh bulma eh maksudnya bulma pake tapi cuma update update cuma sekali doang iya sekali doang ini cuma update sekali doang aja oke berarti gak susah-susah banget sebenernya ya ya coba kita lihat ini ngebuff apa temen-temen coba kita lihat ya ngebuff apa ya apakah orb ini OP banget i don't know man kita coba aja tapi yang gua pasti yang gua pasti tau dia nih ngebuff frieza udah itu doang tapi gua gak tau ngebuff apa let's go kita lihat temen-temen ya gimana wan depan story mo disini wan alright oh oke wah gila apa nih gak bener inisial damage 200% upgrade damage 650 wan 650% wan imagine tapi tapi buat frieza doang iya buat frieza doang untuk golden supreme tapi woy imagine guys really coba bu tapi kalo buat yang lain damage nya gede kan eh bisa coy bisa coy buat ke tempat yang lain iya iya itu cuman dapet initial damage 200 doang nah kalo lu misalnya pake yang frieza itu nambah jadi 650 oh gitu iya oke wah gila sih OP tetap OP sih 200% coy dia bahkan lebih gede daripada fire age op lho apa-apaan nih kita fire age op satu malem inget gak iya ini gak bener apa nih golden ave dalam berapa tuh 30 menit anjir udah dapet wah bukannya gak bersyukur sih cuman really ini yang buat STD please madaw namanya apa sih gak gak begini gitu madaw selin gitu anjir ini 200% loh guys wah gila sih oke ya itu dia untuk video kita kali ini dan tadi gue udah kasih tau sedikit juga buat caranya untuk menangin trial pertama extreme it's quite easy sih menurut gue kalian tinggal pake scanner pake frieza itu enak banget buat air unit karena dia murah banget ya dia murah banget kalian bisa pake Troy tapi tadi Troy juga gak pake ya cuman awal-awal doang ya iya nge-burnin doang iya dia cuman nge-burn nge-burn awal-awal doang dan bahkan lu gak upgrade sama sekali kan tadi kayaknya ya iya berarti kalian frieza aja sebenernya udah cukup temen-temen frieza lalu bawa Troy Troy juga yang paling buat nge-burn doang abis itu kalian yang pasti bawa kuma oh kuma tuh pasti kuma tuh harus tadi kita paniknya pas terakhir sih iya tapi kita panik karena liat karena ngeliat darah virus 400 ribu tuh panik tolong pak gak bener tuh untung ada Jotaro loh guys kalian mesti bawa Jotaro juga yang pasti loh mesti bawa Jotaro coy Jotaro tuh buat lawan boss enak anjir dia pertama udah murah kayak frieza cuma 3000-an gitu bisa time stop lagi damage-nya gak ngotek lagi yaudahlah oke temen-temen itu aja untuk video kita kali ini thank you buat Mochan udah bantuin gua dapetin orb kedua gua yaitu adalah golden F scaling orb yoi ntar kita akan coba aja kita akan coba showcase ya temen-temen buat dipake ke si siapa namanya buat dipake ke frieza frieza ya gua gak tau sih apakah beneran bisa ke unit lain apa engga kalo beneran kata Mochan lumayan OP temen-temen 200% ya itu menurut gua lumayan OP sih 200% so ya nanti kalian tungguin aja videonya untuk yang lainnya untuk Jotaro eh Jotaro untuk si siapa? si Joro Jotaro sih ini Joro lalu ada Joseph lalu ada Netero lalu ada siapa lagi tuh dari bapaknya dia nih bapaknya Kilwa nih gua lupa namanya Syilva kalo gak salah ya ya namanya Syilva dan pokoknya itu lah masih banyak ada Merlin juga kalo gak salah dan Merlin katanya juga cukup OP I don't know kenapa OP nanti kita lihat ya temen-temen oke thank you buat kalian semua nonton dari awal sampe akhir like video ini jika kalian suka dislike kalo kalian gak suka kenapa tiba-tiba ada orang sawadika gitu subscribe jika kalian mau gak usah subscribe juga gak apa-apa kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye ciao bye bye STAAP LATIN VAI nya Terima kasih.